Seminar Nasional Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Samratolang Emanado dan pihak Ombudsman Republik Indonesia mengangkat tema Peran Ombudsman dalam Penguatan Birokrasi Pemerintah. Kegiatan ini diadiri langsung Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amsulian Rifai, sekaligus tampil sebagai pembawa materi, Wakil Rektor Unsrat Tuera Roni Gosal, Dekan Fakultas Hukum Flora Kalalo, dosen, mahasiswa, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka disnatalis ke-60 Fakultas Hukum Universitas Samratolang Emanado dengan tujuan memperkenalkan lembaga pemerintah seperti Ombudsman kepada kalangan mahasiswa Fakultas Hukum. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amsulian Rifai, mengatakan melalui kegiatan ini masyarakat harus lebih berani mengkritik pemerintah dalam hal apapun dengan tujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih baik ke depannya serta segera melaporkan jika kinerja pemerintah masih terlihat kurang. Wah harus, bukan hanya perlu, ya kalau mahasiswanya tentu mengkritisi dalam acara arti yang benar. Saya sejak mahasiswa ini penulis, kritik-kritik, ya tentu dengan bahasa yang baik. Kelebihan mahasiswa hukum menulis mestinya, dia yakinkan bahwa tulisannya nggak bisa digugat. Itu butuh waktu. Bagaimana menghasilkan paragraf yang orang nggak bisa digugat. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Samratulang Manado mengatakan para pejabat-pejabat negara sengaja dihadirkan di Fakultas Hukum agar bisa menambah wawasan para mahasiswa dan seluruh sifitas tentang kinerja dari pejabat negara. Yang paling penting adalah soal ilmu yang mereka bagi kepada kami karena itu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dan di usia ke-60 tahun ini, lembaga-lembaga negara itu merupakan satu panutan juga dari aspek hukum bagi kami. Para peserta dalam kegiatan seminar nasional ini sangat berantusias dengan memberikan sejumlah pertanyaan pada narasumbar.